Nah, langsung aja ya, gak usah abah-abah sih. Jadi, seperti deskripsi yang aku kasih itu judulnya, sesuai judulnya, aku tuh mau coba pakai obat rambut atau untuk smoothing rambut, yang untuk rambut yang keriting-keriting kayak gini, ini kering banget, ini, kalian bisa lihat ya, ini tuh, aku udah pernah smoothing rambut sebelumnya, dan karena ada bekas smoothingnya, kalian yang pernah smoothing, pasti ada pengalaman seperti itu, kalau gak kalian jatuh, pasti akan ada bekasnya, dan kalau gak kalian obati, pasti ada bekasnya. Jadi, ini nih, kalian bisa lihat ya, perbedaannya. Jadi ini, sebelum disemoothing tuh kan rambutnya belum tumbuh, sampai disini doang. Pas tumbuh, dia melengkung seperti ini, guys, kalian bisa lihat kan. Dan, rencana itu kan aku ke smoot, apa, pergi smoothing. Cuma, teman aku tuh menyarankan, mending kamu tuh buat sendiri gitu, karena selagi ada jatuh, mending kamu buat sendiri, beli sendiri bahannya, jadi lebih murah gitu. Dan harganya tuh, tidak sampai 100 ribuan, ya, istri bawah itu. Bahkan, hampir-hampir 50 ribuan. Jadi, yang aku beli adalah bahannya seperti ini. Nah, ini yang aku beli, ada step pertama dan step kedua-duanya, kalian bisa lihat ya. Dan, untuk harganya sendiri, aku sudah kasih disini. Ini dia ya, harganya. Ini aku belinya di Shopee, dan ini bener-bener cepat banget, karena aku belinya tuh, daerah Surabaya juga. Jadi, aku pesannya sehari ini, besoknya langsung sampai. Jadi, bener-bener cepat banget nih Shopee-nya. Hmm, bener-bener bagus banget. Dan ini, aku lihat di Youtube pun, itu katanya bagus, dan simple, dan bener-bener mantul banget, mantul, mantul, mantap betul. Udah, gak usah banyak ngomong, langsung saja kita coba, oke? Dan, oh iya, satu lagi yang penting. Jangan banyak ngomong, tapi ada yang satu yang penting. Yang terpenting adalah, tiap kalian, misalnya, kalau terbesar, lalu nolakun kalian mau smoothing atau rebonding, itu, kalian harus keramas terlebih dahulu tanpa conditioner. Ini aku sudah keramas, makanya memang seperti ini. Seperti ini ya, guys. Jadi, tinggal aku aplikasikan di rambutnya yang step pertama dulu, oke? Kita langsung coba. Ini aku akan mulai dari awal sampai gimana hasil akhirnya, seperti apa. Nah, kita mulai. Udah, masalah yang awam. Nah, untuk step pertama ini, kita tunggu dia sampai 20-45 menit, oke? Tapi aku kayaknya ngambilnya setengah-setengahnya, jadi ambilnya 30 menit lah. Jadi, pas jam, ini kan malam ya, guys. Aku buatnya malam. Ini kan jam 24-3, aku cuci-nya nanti pas jam 21, oke? Dan, baik kalian jangan ragu-ragu, karena disini sudah ada step-nya. Tapi untuk hasilnya, kita buktikan aja dengan... Apa namanya itu? Kebuktinya di rambutku, guys. Semoga benar-benar jadi. Nah, guys, ini udah aku cuci tadi. Dan ini akan aku keringkan. Tapi, kita sisir juga dia. Karena ini nggak beraturan ya. Harusnya kan bagian sini kayak gini cuci-nya. Tapi kan aku sendiri nggak mungkin nanti basah rambut aku. Dan kita sisir dia pakai sisir yang benar-benar jarang. Dan aku nggak pakai pengering rambut yang itu. Tapi aku pakai pengering rambut yang benar-benar alami. Dan benar-benar wow banget. Kalian mau lihat apa? Aku mengiringkan rambutku pakai ini. Aku, aduh. Ini tinggal kasih kecepatannya. Aku, aduh. Sampai giga ya. Terus aku berhenti. Sampai kering ya. Eh, jangan sampai kering. Maksudnya kayak hampir 95% keringnya. Langsung kita catat. Oke? Oke. Ini aja udah kering. Dan saatnya kita mencatat. Kemudian kita ketatkan. dan ini baru selesai aku capo nanti baru step kedua tunggu dingin dulu sebentar udah cantik kan semoga tidak bohong-bohong ya oke guys, saatnya ini udah dingin dan sekarang aku buat step kedua ini tadeng saya kuncing dulu ring terus ini harum sih, enggak kayak pertama kalau pertama kan memang bau dan aku enggak habisin semua kayak tadi kayak aku sisakan sepuluh empat gitu deh aduh pinggret segini ya sisanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini udah selesai dan kita tunggu berapa menit berapa menit ya terlihatannya udah hilang kalau enggak salah 10 menit lah kita tunggu baru kita cuci tapi keterangannya itu kita bilasnya pakai air hangat tapi kita coba aja kita ikuti sesuai dengan instruksi oke nah ini step keduanya aku udah nyuci ya ini aku pakai air hangat tapi enggak sampai berapa menit sampai bersih pokoknya aku enggak hitung berapa menit tadi hampir sekitar 3 menit lah cuci nya pokoknya cuci sampai bersih dan kita keringkan seperti biasa dan aku bakal nanti baju karena baju aku udah basah kita keringkan pakai alat yang seperti biasa oke yang terlalu gimana gitu yang penting apa adanya sampai kering oke bye bye eh jangan ikutin aku terus haha selamat menikmati oke guys ini dia hasilnya oh iya terakhir terakhir aku kasih ini 1 butir ellipse seperti ini tuh kalau udah smoothing rambut jangan mandi dulu ya mandi-mandi boleh ya ampun kalian boleh mandi tapi jangan keramas oke kalian tahan dulu berapa hari 2 atau 3 hari lah ya kurang lebih 3 hari terus baru deh keramas semoga ini bisa tahannya dan aku akan lihatin sama kalian pertama kali keramas tuh dia kembali apa enggak soalnya kan biasanya kalau kulang air pasti akan kembali kan kalau habis jatuh tapi kita lihat ini hasilnya oke dan ini aku gak gak bentuk apa-apa ya kayak penenggungkan sedikit atau apa enggak ini bener-bener kayak smoothing benar dan terima kasih sudah menonton aku jika kalian benar-benar tertarik dengan video ini tetap ikutin aku dan jangan lupa like, komen, dan ya seperti itulah biasanya orang bilang oke bye-bye terima kasih sub indo by broth3rmax